Judi online yang tengah marak saat ini telah membuat keresahan karena menimbulkan kerugian bagi yang terlipat. Oleh karenanya, pegamat hukum Rido Junaidi meminta agar judi online harus jadi musuh bersama untuk dibasmi. Mareknya judi online telah membuat keresahan karena menimbulkan kerugian bagi yang terlipat. Oleh karenanya, pegamat hukum Rido Junaidi berharap supaya agar judi online harus jadi musuh bersama untuk dibasmi. Adanya upaya pemerintah dengan membentuk satgas pemberantasan judi online didilai cukup bagus karena bisa fokus untuk melakukan penindakan, namun juga harus diperhatikan pemberantas judi online sampai ke akar-akarnya dan para pelakunya bisa dikenakan dengan hukuman yang berat. Pihak-pihak terkait, baik dari usul pemerintah, dari usul masyarakat, tokoh masyarakat, ataupun dari kalangan-kalangan agama yang intinya menghimbau agar tidak melakukan judi online. Karena apapun bentuk dari judi online itu, secara hukum agama itu dilarang dan secara hukum negara kita pun dilarangkan karena pidananya itu sendiri untuk judi online itu kan ada dua ancamannya. Satu diatur di dalam undang-undang ITE, kemudian diatur lagi di dalam KHP. Kalau di ITE itu pasal 45 ayat 2 itu ancaman hukumannya 6 tahun dan di KHP itu ada pasal 303. Ancamannya maksimal loh, 10 tahun maksimal dan tidak setelah batas itu saja. Baiknya dikenakan juga apa? Mengenai tindak pidana penjucian uang. Jadi harta aset dari bandar judi online itu disita oleh pihak kepolisian, oleh pihak penyidik, kemudian diterapkan juga mengenai DPP. Ditambahkan Ridu, untuk mencegah beredarnya judi online, pemerintah sangatlah penting perlu ada tindakan tegas. Jangan sampai ada orang yang memiliki pengaruh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.